Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Selamat malam, Pak Rianto! Dan ada Pitra Romadoni, praktisi hukum, selamat malam! Dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir dua orang tamu, di sebelah kiri saya Mas Arief Molana, Wakil Ketua Bidang Advokasi dari YLBHI, selamat malam Mas Arief! Selamat malam, Mas Arief! Dan Bang Saur Siagian, praktisi hukum, kita ketemu lagi Bang Saur! Selamat malam, Mas Arief! Dan di Padang, di Sumatera Barat, sudah hadir melalui sambungan Zoom, Kabit Humas, Polda, Sumatera Barat, Kompospo, Dwi Sulistiawan! Selamat malam, Pak Dwi! Selamat malam, Pak Dwi! Selamat malam, Pak Dwi! Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun ini, tewas secara tragis dengan tubuh penuh luka. Jenazah Afif ditemukan di bawah jembatan Sungai Batang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat, pada 9 Juni lalu. Sekujur tubuh Afif lebam, patah tulang rusuk, hingga paru-paru robek. Hasil penyelidikan polisi, Afif disebut ikut dalam rombongan konvoi yang terlibat tawuran. Sementara keluarga meyakini, Afif tewas karena dianiaya anggota kepolisian. Ada memar di sekelah diri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu Ong Lom. Soalnya Afif itu dimandikan banyak orang di rumah, ada marimu pun yang mandikannya yang dekat sama Afif itu, Pak Buk. Itu ditanda sepatu Ong Lom itu, Bu. Keluarga berhak untuk tahu kebenaran, maupun polisi mencurangi kami sebagaimana, apapun kami tidak akan menyerah untuk sampai keadilan itu datang ke kami. Bolda, Sumatera Barat menyatakan, Afif tewas karena melompat dari jembatan, bukan karena dianiaya Oknum kepolisian, Dit Samapta saat hendak mengubarkan konvoi. Jangan mengainkan 17 tahun lupa kami yang kami tetapkan, yang diduga sebagai pelanggar kodetik atau pelanggar ksitik ini adalah peristirma yang terjadi, korelasinya dengan saudara Tampolak. Kepulisian merah keberawanan harus menuntaskan kasus meninggalnya. Segala kita, Afif Maulana. Desakan agar kasus kematian Afif Maulana dibuka gamblang dan transparan pun mengalir deras. Kors Bayangkara kembali tersandung kasus dugaan penganiayaan. Mampukah kepolisian transparan? Ya, Pak Mirsa, saya akan menyapat terlebih dahulu, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, Kabit Humas, Polda, Sumatera Barat. Pak Dwi, sekarang polisi di Sumatera Barat, Polda, Sumatera Barat, sudah menegaskan tidak atau belum menutup kasus ini. Artinya kasus kematian Afif Maulana terus berjalan. Sampai malam hari ini, penyelidikan dan penyidikannya seperti apa? Pak Dwi. Oke, terima kasih Mas Aryo dan Mbak Anissa. Sebelumnya saya akan menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolda. Jadi yang sejauhnya beliau yang hadir pada kesempatan ini. Namun karena beliau saat ini sedang memimpin rapat tim khusus, ya, termasuk menyelesaikan juga, mengevalusi juga kejadian-kejadian seperti kejadian Afif ini. Sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili. Semoga tidak mengurangi keseriusan kegiatan ini. Baik, semuanya Pak. Ya, jadi berkaitan dengan perkembangan kasus, yang tersebar isu-isu berita-berita bahwa Kapolda itu menghentikan, itu sebenarnya tidak benar. Terakhir, pada saat hari Minggu, Bapak Kapolda melakukan konferensi PES, ya. Di situ banyak media-media. Itu dari media-media semua sudah dijelaskan, bahwa sampai saat ini perkembangan penanganan kasus kematian Afif, yang ada di jembatan, kemudian perkembangan juga kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di Polsek Kuranji, itu sudah melakukan pemeriksaan satu saksi umum, ya, pada saat itu nih, pada saat hari Minggu saya cerita, itu kemudian dua anggota yang benar-benar bisa menjadi saksi kunci. Gitu, jadi tidak ada penutupan kasus. Namun demikian, dari hasil kompres tersebut, ada satu media yang membuat kesimpulan sendiri. Sehingga terjadilah isu yang beredar bahwa Polda Sumbar menutup kasus tersebut. Baik. Baik, Pak Dwi, berarti penganiayaan itu benar ada saja, tapi bukan terhadap Afif? Ya, benar. Jadi di sini perlu saya sampaikan, bahwa kasus pada hari Minggu, dini hari tersebut, itu ada dua TKP, ya, TKP. Satu, kita melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat Afif di kolong jembatan Kuranji. Penyelidikan pertama itu. Penyelidikan yang kedua, kita memeriksa adanya pengaduan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh anggota di Polsek Kuranji. Ya, jadi harus dibedakan dua TKP ini. TKP pertama yang berkaitan dengan kematian Afif sampai saat ini berdasarkan saksi, kemudian berdasarkan bukti dan petunjuk dari hasil otopsi dan pendapat dari ahli forensik sampai saat ini dugaan sementara Afif meninggal karena meloncat dari kebatan. Pak Dwi, pihak keluarga mengatakan ada bekas tendangan. Katanya di badannya Afif dan keluarga, katanya tidak diberikan hasil otopsi. Ya memang, sampai saat ini, hasil otopsi adalah kewenangan dari penyidik. Karena yang meminta otopsi itu penyidik. Sehingga kita tidak bisa memberikan otopsi itu kepada siapapun kecuali nanti, pada saat persidangan. Ya, pada saat persidangan. Namun demikian, dari ahli forensik juga sudah memberikan gambaran sedikit bahwa hasil otopsi itu menyatakan bahwa kematian daripada Afif itu akibat terpleset dari jembatan. Sehingga mengakibatkan patah tulang belakang sebelah kiri, 1 sampai 6, kemudian menembus ke paru-paru sejauh 11 cm, itu yang mengakibatkan Afif meninggal dunia. Mas Arief, silakan tanggapi langsung. Iya. Selamat malam, Om Bes Dwi Sulistiyono. Selamat malam, Mas Arief. Mas, saya kira ini yang harus kita pertanyakan sejak awal ya, kenapa kepolisian berubah-ubah keterangannya? Dari apa ke apa, Mas? Dari pertama kasus ini terjadi, sampai kemudian ada Kompolnas, dan juga beberapa lembaga negara layang lain, seperti KPAI, kemudian ada Komnas HAM, itu turun kepada... Kompolnas kemarin sudah ke Polda Sumbar ya, Pak Benny Mamoto ya? Sudah, di tanggal 27 Juni. Sebelumnya, Kapolda Sumbar menyatakan tidak ada penyiksaan. Tidak ada pelanggaran prosedur. Semua sesuai prosedur. Tapi kemudian, setelah ada Kompolnas dan lain sebagainya, berubah keterangannya. Mengakui ada penyiksaan, terhadap mereka yang kemudian dilakukan penangkapan. Dan sebagian besar adalah anak. Ada penyundutan rokok, kemudian ada pemukulan dengan rotan, dan berbagai tindakan penyiksaan yang saya kira tidak layak sebetulnya untuk itu, itu dilakukan oleh kepolisian. Dan barusan, kemudian disampaikan oleh Pak Dwi, bahwa ditemukan ada dua TKP yang berbeda. Satu di jembatan. Satu di jembatan, satu di polsek Kuranji. Berdasarkan data dan juga chronologi yang kami dapatkan dari saksi-saksi kami. Tidak demikian halnya. Apa? Kalau misalnya dari saksi... Jadi memang, paskah dari jembatan Kuranji, kemudian saksi anak ya, yang berboncengan, yang memboncengkan bahkan ya, memboncengkan si almarhum AM, ini kemudian dibawa ke polsek Kuranji. Berarti Afif sempat ke polsek Kuranji. Dan disana ada keterangan, ada keterangan dari A kepada kami, bahwa dia sempat melihat AM itu dikerubuti oleh polisi ketika pasca motornya ditendang. Dikerubuti masih di jembatan Kuranji? Masih di jembatan. Dan terakhir, dia melihat ada disana, dan sempat juga disampaikan, ada juga di polsek Kuranji. Jadi ini yang penting. Dan yang kedua yang ingin kemudian saya katakan, sebetulnya, kalau CCTV-nya itu dibuka, ya kita akan tahu faktanya seperti apa. Dan dugaan kami, kita bisa menemukan fakta sesungguhnya. Dan ini lebih terang-benerang, begitu ya. Dan yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, kematian Afif Maulana, menurut ahli forensik, pertama disampaikan, itu meloncat. Tapi yang kedua, terpleset. Jadi yang benar yang mana? Dan yang menarik begini, ahli forensik itu, perannya apakah dia bisa menemukan fakta, bahwa ini anak meloncat, ini anak terpleset. Dia tahu dari mana? Dia tahu dari saksi siapa? Bukankah ahli forensik ini memeriksa luka-luka, memeriksa kondisi fisik korban, dan kemudian dia tahu petunjuk bahwa, oh ini luka karena apa saja? Oke, Pak Dwi silahkan ditanggapi dulu statement dari ILBHI. Ya, terima kasih. Di sini saya menjelaskan, berkaitan dengan berubah-berubah. Pada saat dari awal sampai akhir, Bapak Kapolda itu menerangkan perkembangan hasil penyelidikan. Ya, biar paham. Yang namanya perkembangan tentu berubah-berubah. Yang tadinya saksi diperiksa 5, sampai sekarang saksi sudah diperiksa 71. Tentu ini ada perkembangan kasus, bukan berubah-berubah. Dan seperti itu. Kemudian, kami dari awal, Polda Sumbar itu sudah membuka. Ya, membuka kepada seluruh masyarakat, silakan berikan saksi yang nyata. Jangan katanya. Jangan diduga. Ya, jadi dari awal kita sudah menyampaikan seperti itu. Ya, jadi kemudian bukan kita menyampaikan sesuatunya ini ngarang-ngarang. Kita dari TKP pertama, itu sudah jelas kita memiliki saksi kunci aditya. Jadi yang disampaikan tadi, bahwa keterangan aditya itu melihat Afib dikerubungin oleh polisi, itu salah. Itu salah. Jadi dari saksi adit, ketika kita periksa lagi, itu menerangkan bahwa sesungguhnya adit itu menyampaikan bahwa aditlah yang dikerubungin oleh polisi. Pak Dwi meriksa adit dengan siapa? Apakah adit diperiksa berserta orang tuanya dan kuasa hukum? Adit diperiksa berserta pamannya. Karena orang tuanya sudah tidak ada yatim piatu. ya, jadi itu hasil pemeriksaan dan sudah kita video. Ya, dan sudah kita langsung konfortir dengan langsung LBH. Dikonfortir dengan LBH. Waktu ada Pak Beni Mamoto dari Kompones datang. Udah langsung tanya jawab disitu. Disitulah dijelaskan oleh aditya bahwa kejadian malam itu aditya begitu jatuh dari motor seketika diajak oleh Afif untuk meloncat. Kenapa bisa jatuh dari motor Pak? Faktanya ditendang oleh kepolisian. Dihentikan ya dengan ditendang. Karena kecepatannya tinggi. Disuruh berhenti gak bisa. Kita ada videonya gak mungkin dengan kecepatan tinggi terus dilus-lus suruh berhenti gak mungkin. Kita ada videonya. Kemarin pada saat Bapak Kapolda tampil pada saat di TV One itu sudah diperlihatkan bagaimana video penangkapan daripada calon-calon tawuran itu. Jadi kita bicara fakta mas. Bukan kita ini ngarang-ngarang. Kita sudah meminta kepada LBH mana saksinya jangan kata-kata saja. Katanya ada video mana videonya katanya sudah meriksa saksi ini kita periksa ternyata lain keterangannya. Sehingga sampai saat ini tentu saksi yang sudah kita miliki yaitu Aditya anggota dua dari kepolisian yang pertama yang mengamankan Aditya disitu cerita dari Aditya bahwa temannya ngajak loncat. Afib ngajak loncat kemudian dihimbau untuk jangan lebih baik menyerahkan diri. Kemudian begitu di perjalanan ngomong lagi sama polisi yang menangkap Aditya Pak teman saya meloncat sampai di polsek begitu Aditya melihat tidak ada Afib di polsek ngomong lagi sama polisi yang tidak pernah ke polsek ya Pak? Tidak pernah sama sekali sampai saat ini menurut keterangan tidak pernah sampai ke polsek jadi justru polisi juga tidak melihat itu mengamankan Aditya polisi sudah tidak melihat adanya Afib disitu begitu enggak? Bang Aryo saya bertanya dulu Bung Aryo baik Abangku Dwi sehat ya? siap siap Alhamdulillah sehat saya ingin menyampaikan suatu asas disini yaitu asas populis suprema lex ekstoh artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi Bang Dwi siap seharusnya Bapak Kapolri Bapak Presiden memberikan penghargaan kepada Kapolda dan Dirk Rimum Polda Sumatera Barat karena telah mencegah terjadinya aksi bunuh-bunuhan Tauran antara geng Tauran geng Binturum geng Gaung Alstar dan geng Lubuk Binturum jadi kita harus apresiasi ini apabila tidak sigap Polda Jawa Barat berserta dengan Polresta Padang maka berapa lagi korban jiwa yang akan mati tapi itu asumsi dari malu Bang Pita karena kalau keterangan dari Adit mengatakan dia tidak bawa senjata tajam oke begini Bung Aryo bahwasannya peristiwa itu dari rangkaian cerita saya ingin berbicara konstruksi hukum dan fakta yang disampaikan oleh Polda Sumatera Barat yang pertama di tanggal 8 Juni 2024 itu sekitar pukul 21.30 00.00 sampai dengan 22.30 00.00 di rumahnya Aditya saudara AM ini sudah diperingatkan oleh Aditya agar tidak ikut tawuran oke akan tetapi sebentar kita akan konflikasi juga nanti dari polisi ini pesi dari pihak kepolisian makanya dengar kan gitu saya selesai dulu nih konstruksi kerangka dari kasus ini yang disampaikan oleh versi kepolisian nanti silahkan dikoreksi oke kemudian di tanggal 9 nya itu pukul 2.00 dini hari sampai dengan 3.00 dini hari Poresta Padang mendapatkan informasi bahwasannya akan ada peristiwa tawuran antara geng geng tawuran geng tawuran ini ada beberapa disini yang yang paling besar itu adalah geng Gaung Alstar dan bandar buat misteri bersama dengan Cengkeraya berhadapan dengan geng Lubuk Minturun jadi ini berdasarkan apa informasi yang diterima oleh Poresta Padang ada 15 titik kemudian karena memang berarti memang Afif tergabung dalam geng terbesar itu kita akan bahas selesai jeda tetap bersama kami di interupsi sebelum jeda Bang Pitra menjelaskan bahwa Afif ini dalam tanda kutip anak yang nakal ikut tawuran di usia 13 tahun kalau dari keluarga seperti apa keterangan saya kira framing semacam ini adalah banyak modus yang terjadi yang mana yang dipraming itu kan versi polisi yang dipraming itu yang mana anda harus jelaskan dulu framingnya di mana gitu loh yang dikatakan framing itu anda punya bukti apa kalau Afif itu pelaku tawuran apakah sudah ada penyelidikan belum ada penyelidikan anda harus percaya penegak hukum dong anda seorang pengacara lantasnya anda percaya siapa kalau bukan penegak hukum saya ingatkan anda asas praduga tidak bersalah itu versi polisi menyampaikan seperti itu kita harus percayakan kasusnya kepada pihak kepolisian kalau memang anda punya bukti kalau anda punya bukti sesuai dengan pasal-pasal penumpat anda menuduh itu oke kita ganti ini framing ini framing yang biasa dilakukan kepolisian kepadang korban ada publik dan masyarakat telah melihat itu sehingga ini menjadi notoire patent baik ya supaya ini tidak jadi ajang framing-framing agar saya ceritakan kejadian yang saya dengar dari pihak polisi maupun dari youtube yang ada silahkan pak kasus ini ya sebetulnya bermula dari polda sumbar membubarkan rencana tawuran itu yang terjadi ada rencana tawuran terus kemudian dia minta backup jadi polsek ini minta backup 30 orang dari polda kemudian ketika itu diajarkan pengejaran pengejaran abur kenceng yang paling belakang adalah yang di sepeda motor dinaikin oleh adit memboncengkan afif oleh polisi yang ngejar ini tim mengejar ya diserempet ditendang akhirnya udah segitu jatuh dua-duanya terguling-guling bapak sudah lihat videonya juga ada sudah lihat sudah lihat videonya yang bawa celurit segala itu ada kapal siapa yang bawa celurit pak ya apa di dalam siapa yang bawa celurit jangan tanya dulu ya dengarkan dulu ini saya mau memastikan cerita bapak gini silahkan pak berdua rencana tawuran mereka pada bawa celurit kemudian ketika dikejar sebagian membuang sebagian masih masih ada yang bawa nah itu si aditnya itu ditendang jatuh terguling-guling ya sehingga lecet-lecet setelah itu kemudian datang tim penyapu nah ketika terguling-guling itu AFEF melari ke jebatan ngomong sama adit bang kita lompat aja dicegak oleh si adit apakah di video terlihat ini keterangan saksi yang ada video-nya gak ada tapi ini saksi silahkan jadi jangan semua memaksakan harus video-video jangan dibantah dulu lah ini yang saya lihat ini terguling-guling jatuh tadi ya bang lompat aja adit jangan jangan lompat jangan lompat kemudian si adit balik ambil nyari HP HP dia kan gak ada pas dia balik gini dia ditangkap oleh orang tim penyapu di belakangnya gitu loh setelah itu kemudian lihat AFEF sudah gak ada dia bilang sama yang menangkap pak temen saya lompat polisi yang diajak ngomong itu ah itu tinggi gak dihiraukan sama polisi ini pak kemudian ini AFEF eh sorry adit ya bersama dengan 17 atau 18 ya 17 yang yang tawuran itu tadi dibawakah polsek polsek kurangi nah disitulah terjadi anak-anak sahabat bayangkan raya muda-muda itu ya main pukul lah ditendang seluruh jalan jongkok itu memang terjadi oke baik pak bang sahabat tunggu dulu pak supaya saya tadi kan mengatakan ya singkat saya kenapa si AFEF tadi bawa itu ikut rombongan kapolda sudah membuka HP HP si HP orang tuanya bilang kemarin anak saya baik-baik saja ternyata apa di dalam HP itu dia jam 3 malam dia ngajak tawuran itu janjian sama si AFEF yang ngajak bukan si Aditya karena Aditya gak punya motor dia pakai motornya si AFEF itu moncengin gitu loh ada HPnya gitu HPnya siapa ini pak HPnya AFEF HPnya AFEF iya kenapa bisa ada di tangan polisi apakah ini penyitaan yang sah sampai kemudian dibuka dibongkar anda jangan kayak gitu dong caranya nah ini pertanyaan kami dari tim kuasa hukum LBH ya tolong ya anda saya hargai anda pemimpinan rakyat tapi jangan memfitnah rakyat kami tanya korban itu pak ya sekarang dibujuin oleh LBH ini pak dengan asumsi-asumsi bahwa polisi itu mengeroyak jadi ini ya terjadinya adalah terjadinya adalah memang penganiayaan oleh apa oleh polisi dalam sampai kepada para tegeng motor itu tetapi si AFEF ini betul-betul lompat ke sana bang sahur silahkan iya Mbak Anissa dan Masario saya hari ini sengaja pakai ulos ulos dalam tradisi kami batak ini adalah suasana berduka makanya saya agak hati-hati jadi melalui kesempatan ini Mas Dwi dan keluarga turut berduka cita sedalamnya bukan saja atas Almarhum Afi Maulana tapi kepada kita semuanya oke to the point bang silahkan nah oleh karena itu saya kira begini saya mulai dari konstruksi ketika kita merdeka Mas Aryo dan Mas Mbak Anissa tujuan negara ini adalah melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia oke Mas Aryo dari sini lah dibawa konstruksi lembaga negara salah satu lembaga negara untuk menjamin perlindungan kepada mereka diberilah kepolisian apa tugas daripada kepolisian tiga pertama menjaga keamanan dan ketertiban kedua menegakkan hukum dan yang ketiga adalah pelayan masyarakat apakah tiga-tiga mas Dwi melalui kesempatan ini itu serang dari pernyataan Mas Dwi mengatakan pentungan motor baju coklat yang dipakai saudara-saudara kepolisian itu bukan uangnya Mas Dwi bukan uangnya Kapolda tetapi itu uangnya Mas Aryo uangnya negara uangnya rakyat untuk diberikan kepada mereka yang ingin disampaikan dan tidak pantas kejahatan apapun apalagi kalau kejahatannya sudah tahu kemudian ditendang dengan motor kemudian seperti pengakuan Mas Arianto digebuki di kantor polisian kejahatan apapun Mas Aryo kejahatan apapun Mas Anissa tidak ada undang-undang untuk mereka melakukan kekerasan dan oleh karena itu sebentar sebentar kau tadi ngomong kau diam bukan sebentar kau tadi kau mau aku diam artinya apa ini yang terlihat ada tauran di sini tauran ini harus kecegak jangan sampai kerjanya kau benciwa dia tadi saya masih gitu anda lihat ini lihat ini jadi harus lihat ini jangan satu lihat dari siapa saja lihat upaya siap kepolisian dalam penanganan tahun ini mereka mencegat gitu loh Pak Pitra kalau kabahkan percuma jangan juga kita janganlah merendahkan polisian Polda Sumatera kalau ngomong saya diem paham tapi saya saya sekarang ngomong kita di sini ingin mengintrupsi wajib saya selesaikan kalau memang saya intrupsi buat apa saya berdiri di sini Mas Aryo Bang Pitra sebentar tadi dikatakan inilah saya apresiasi Kapolda terus terang saja jarang Kapolda Mas Dwi kemudian cuman problemnya Mas Dwi ketika Anda mengatakan dalam perkembangan penyidikan Anda pertama mengatakan itu melompat dia mati kemudian Anda tergun ini sangat serius dalam konteks penyidikan nanti Pak Dwi akan menjawab saya pariwara tetap bersama kami di intrupsi saya langsung baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mbak Anissa dan seluruh pemirsa dari hasil kami mendengarkan apa yang sudah disampaikan secara singkat saya ingin menyampaikan dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi yang tadi sudah disebutkan yaitu sebanyak kurang lebih taksi itu yang termasuk juga adalah teman-teman geng taurannya saudara Adit maupun saudara Afib dan termasuk juga kita sudah meriksa anggota Reh Masdid Samapta ini tidak ada satu pun yang melihat saudara Afib maulana itu di jembatan Kuranji maupun di Mapolsek Kuranji katanya motornya ditendang tidak lagi maksudnya begini ketika kemudian setelah sesaat motor itu ditendang dan jatuh kemudian saudara Adit diamankan itu polisi dan Adit pun sudah tidak melihat posisi saudara Afib di sana tidak lagi apalagi kemudian di Mapolsek Kuranji bahkan tadi sudah disampaikan bahwa ada anggota Polri yang sudah kita periksa yang pada saat itu mengamankan saudara Adit jadi harusnya yang rendang itu melihat juga dong Pak di jembatan Kuranji ya betul artinya tidak tahu pada posisi Adit ini meloncat karena memang setelah maaf Afib meloncat jadi setelah tadi motornya Adit dan Afib itu ditendang oleh anggota dan terjatuh kemudian sempat si Afib mengatakan mengajak untuk melompat untuk menghindari kejaran polisi dan kemudian ditolak oleh saudara Adit nah kemudian saudara Adit mencari handphone dan kemudian diamankan oleh petugas itu mereka sudah tidak melihat saudara Afib ada di sana sekian detik begitu cepat itu sudah tidak melihat jadi anggota yang mengamankan saudara Adit di atas jembatan itu itu sudah tidak melihat saudara Afib Pak apakah anggota mendengar kalau misalnya kalau misalnya saudara almarhum benar melompat dari jembatan apakah anggota yang ada di lokasi tidak mendengar ada suara benda yang jatuh dari atas jembatan kurangi ke bawah karena jaraknya sekitar ketinggian 60 meter ya karena memang posisinya di jembatan kan rame mas penerangannya seperti apa apakah cukup terang di lokasi kejadian atau seperti apa ya kalau kita melihat pada posisi malam hari remang-remang mas Pak kalau menurut keterangan Adit ini keberapa kalinya Afib Viku Tauran Adit kalau menurut dari keterangan dari keterangan Adit mohon maaf dari Afib itu kurang lebih sudah dua kali jadi di bulan Mei ketika dia yang tadi ditunjukkan ada fotonya memegang samurai kemudian di bulan Juni kemarin tanggal 9 itu foto didapatkan dari handphone Adit dari handphonenya saudara Afib oh saudara Afib oh oke dari handphonenya Afib Pak ya baik silakan mas Arif ya saya kira kita perlu merunut secara termat ya hati-hati terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andri Andri jadi mohon maaf saya tidak melihat sesuatu yang logis gitu ya dari cerita ini di bagian mananya kemudian ada anak dua anak naik motor ditendang ya tapi kemudian dia bisa langsung berdiri dan kemudian hilang sekian detik gitu ya bahkan sempat inggi jembatannya berapa sempat berbincang kemudian mencari handphone itu butuh waktu dan disana polisi ada lebih dari satu orang saya tidak setuju dengan kayak gini dikasih waktu seperti ini hanya untuk ngomong-ngomong asumsi Pak saya pikir kemudian harus betul-betul hati-hati jadi sudah disimpulkan saya tidak setuju Pak Bapak ngasih Pak saya pikir harus hati-hati itu omong yang gak ada gunanya Pak jadi begini mereka itu itu keterangan itu dari keterangan saksi bukan saksi bukan keterangan polisi saya gak setuju Pak apa yang menuju itu dari keterangan saksi tapi kita bicara karena kita akan berjalan nanti akan dikonfirmasi lagi oleh Podas Mata Barat Usai Pariwara tetap bersama kami diinterupsi bang sahur saya persilakan singkat saja ada yang ditanyakan saya tiga pertanyaan saya kepada kompes Andri singkat ya bang pertama kenapa anak sekecil ini afib umur 13 tahun harus ditendam kedua katanya ada ada penyiksaan atau pemukulan di Polsek Kuranji apakah ada bukti CCTV bahwa apib itu terpisah dengan 17 teman-teman yang dikroyok kemudian dan yang ketiga apa namanya Mas Andri Andri ya nah apa upaya bukan apakah sudah ditemukan apa namanya alat CCTV atau scientific crime investigation bahwa 17 itu berpisah dengan api Mas Andri tolong dijawab Mas Andri silahkan baik terima kasih yang pertama kenapa mesti ditendang tadi sudah juga sampaikan bahwa pada saat terjadinya kejar-kejaran tersebut petugas sudah menyampaikan untuk memberhentikan yang bersangkutan mencoba memperhentikan nah kemudian karena memang kemudian semakin memacu laju motornya sehingga kemudian petugas menendang bagian motor sehingga yang bersangkutan terjatuh Saudara Adit dan Afif oke yang nomor dua Pak Andri kemudian yang kedua kenapa kemudian dikurangi itu tidak ada Saudara Afif dan ini sudah kita konfirmasi kita periksa seluruh saksi yang pada malam hari itu diamankan di polsek sebanyak 18 orang itu bahkan Saudara Adit pun juga masih bertanya menyampaikan kepada petugas bahwa teman saya ada yang loncat Pak oke tetapi itu juga tidak di dihiraukan oleh anggota karena dianggap tidak mungkin oke yang ketiga yang ketiga ya yang ketiga silahkan mohon maaf yang ketiga tadi CCTV terkait dengan apakah ada CCTV mengatakan bahwa api terpisah dengan 17 temennya yang dipukuli oleh polisi dikurangi kalau Anda mengatakan tadi memang 17 melihat bang kita persilahkan bang Andri dulu jawab silahkan jadi untuk CCTV itu tidak ada yang mengarah kepada jembatan dikurangi tidak ada satu CCTV yang menyorot sudah terhapus adanya memang ada di Simpang Kampung Lalang itu kurang lebih 300 meter sebelum jembatan baik Pak Arianto silahkan baik saya mudah-mudahnya hari ini tidak jadikan framing saya kecewa dengan kinerja LBH oke Pak dia pakai asumsi kemudian dia mengiring-giring seakan-akan polisi itu jahat membunuh anak kecil saya sampaikan ya kita untung dapat HP-nya si Afid kalau tidak kita tidak bisa dapat bukti apa-apa sedangkan HP-nya daripada 17 orang yang ditangkap itu disuruh hapus oleh LBH Anda dapat bukti dari kesaksian orang mengaku itu dihapus-hapus diganti SIM-nya itu contoh ya ini kenyataannya kayak gitu saya terpasang ngomong gini karena Anda pakai asumsi itu serius saya kira oke silahkan pertama kami sebagai kuasa hukum advokat bekerja berdasarkan fakta dan investigasi dan itu yang kami temukan kalau kepolisian kemudian memiliki fakta bukti yang berbeda tidak masalah ya ini bagian dari sistem peradilan pidana dan perlu kami tegaskan kami mendampingi korban mendampingi keluarganya untuk mendapatkan kebenaran untuk memperjuangkan keadilan bukan untuk menyudutkan siapapun terkait penghapus penghapusan saya kira ini itu tugas mulia memang tapi kenyataannya Anda begitu itu saya kira tuduhan serius ya chat soal apa yang dihapus kami catat soal apa yang dihapus bukan HP-HP mereka itu suruh copot semua SIM-nya dihilangkan sehingga kan gak bisa dilacak polisi saya kira LBH silahkan dibukulikan tapi itu tuduhan serius lebih aktif kepada penyidik mana bukti-buktinya mana saksi-saksinya itu yang harus disajikan kepada penyidik bukan malah berarti LBH ini membuat suatu berita-berita opini-opini tersendiri saya ingin ini bias kita akan lihat nanti sejauh apa penyelidikan kasus ini termasuk dari pengawas eksternal ada kompolas yang juga ikut serta disini kita akan melihat seperti apa kasus ini ujungnya seperti apa dan semoga segera terang-benderang karena memang ini sulitnya tidak ada saksi sama sekali saya kira kasus ini kalau tidak dikawal tidak akan kemudian sampai sejauh ini tugas kita untuk mengawal semuanya baik kita kawal sama-sama yang melibatkan kepolisian baik kita kawal dan Pak Andri sudah bilang Pak Andri sudah bilang Pak Andri sudah bilang supaya Mabes harus turun langsung untuk mengawali kasus ini Pak Andri terima kasih teman-teman di Polis Sumber terima kasih untuk waktunya bergambung bersama kami kita akan tunggu kinerja dari Polis Sumber untuk melihat kasus ini seperti apa penyelidikan dan penyidikan terima kasih dan kita akan kawal bersama-sama akhir kata saya Adi Pak Andri Suki saya Arya Ardi kita akan kembali jumpa depan dengan apa Nisu kita harapkan dengan topik yang sama di interupsi selamat malam dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati